Informasi selanjutnya, Saudara Aceh Tenggara dilanda angin puting beliung. 29 unit rumah warga rusak berat, serta fasilitas sekolah dan perumah ibadah mengalami rusak sedang. Hidada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Warga diharapkan tetap puas pada terjadinya angin puting beliung sesulat. Beginilah kondisi angin puting beliung yang melanda Aceh Tenggara. Sejumlah rumah yang beratap seng porang-poranda akibat diterbangkan angin dan plafon mereka sudah rusak. Angin puting beliung telah merusak rumah warga di desa Tenambak Langlang, Kecamatan Beleng, Pokison. Angin juga menerjang rumah di desa Lawi, Saguhulu, desa Mbacang Racun, Kecamatan Lawi Bulan. Bukan saja rumah, sejumlah tempat usaha juga ikut rusak. Jumlah kerusakan rumah sebanyak 59 rumah, 2 rumah rusak berat, 54 rumah rusak sedang, dan 3 rumah rusak ringan. Dan ada 4 fasilitas umum yang juga terkena imbas dari angin puting beliung tersebut, yaitu 3 fasilitas umum yang rusak sedang, yaitu ada yang sekolah, dan ada 1 rusak ringan. Ini untuk sekolah SD. Sedikitnya ada 29 unit rumah yang rusak, termasuk sekolah dasar bunga melur dan 2 rumah ibadah non-muslim. Saat ini, korban angin kencang atau puting beliung ini telah mengungsi ke rumah saudara terdekat mereka. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Petugas BPBD Aceh Tenggara sudah berada di lokasi kejadian untuk mendata serta memberikan bantuan masa panik untuk para korban. Raja Umar, Kompas Sivi, Banda Aceh